Kalau memang dapat dibahas proyek per proyek, agar kita paham di mana nak letak hilang dia, lokus macam mana, perizinan dia. Dan kemudian mayor hasil jadi kerja oleh pemerintah. Saya akan menguat beberapa pemaparan ini dan itu saya bagikan kepada grup Bintan, bisa dibaca. Kalau saya tanggalin saya tepat satu, adik beliau, sedangkan saya tanggalin. Adik ini, ini anak Melayu yang diberikan, yang kami maukan. Kerana kami melihat Bintan ini bukan sebagai satu republik di Majaya. Dan juga seorang usahawan di dalam bidang beauty dan kecantikan. InsyaAllah dia akan present paper untuk mencari jauh muda. Pemurusi dunia Melayu, dunia Islam Terenganu. Ini jauh ni orang Terenganu, sambung dia datang. Seorang pengurus saya juga dalam bidang pengurus dunia Melayu, dunia Islam, pekan baru. Dato' Adis, silahkan Dato' Adis. Ini orang Indonesia, tetapi kerana orang Terenganu adalah satu keluarga di dunia Melayu, dunia Islam. Dunia Melayu, dunia Islam ini dipimpini oleh yang terhormat, Terenganu yang terutama negara yang berpain di bawah dunia Melayu, dunia Islam. Syukur Alhamdulillah pada kami yang adil pada hari ini. Saya minta Bapak Haji Abdul Radha bangun ini dari Kooperati Lembaga Kelembangan Johor dengan anggotanya, silahkan Pak Asmar, Pak Asmar Adan. Pak Fadil ini dari angkasa Johor juga, dan dari Kooperati Burung-Burung. Artinya menjadi pihak-pihak yang akan... Makam Almarhum, moyang-moyang istri saya itu masih dipenjangan. Dan Dato' Dato' yang ada, hadir pada hari ini, kebanyakan ada kaitan keluarga dengan keluarga keluarga di Indonesia. Jadi kami bukan sahabat, kami keluarga sebenarnya. Jadi tujuan pada kali ini, di sempena menyambut hari Keputeraan Sultan, saya telah berusaha di bawah bendera, ini tercampur ya, ini Indonesia bahasanya, bendera dunia Melayu, dunia Islam, Malaysia, membawa usaha-usaha dari Malaysia yang ingin mencari potensi untuk investasi, untuk joint venture di khususnya di bawah Kepulau Riau ini, dan di Bintan. Sebelum itu, Dr. Hudrin, saya minta izin untuk saya memperkenalkan rombongan-rombongan saya. Saya masukkan kepada kami, anak-anak muda di Bintan ini, tapi memang dalam kondisi pasca pandemi COVID, secara kebijakan pemerintah kita recovery, bahas dari Dato' ini, kita recovery, jadi memang kita belum banyak melakukan program keluar. bahkan boleh saya sampaikan, untuk kegiatan yang bersumber dari dana pemerintah daerah provinsi, itu untuk event internasional belum ada. Ini pun tadi, Dato' menyampaikan kita berangkat ke Turki, itu dana PBM, dana dari pusat, dana dari kita sendiri, untuk yang reinforce provinsi, itu belum ada. Mungkin kita akan menggerakkan potensi kerjasama regional itu, di tahun hadapan, tahun 2023. dan saya sampaikan juga, Bapak Ibu Dato' sekalian, bahwa tahun depan, tahun 2023, itu Kepulauan Riau Dato' ini menjadi tuan rumah MTGT, Indonesia Malaysia Island Group Group. Bintan, sebuah kerajaan Melayu yang dulu terkenal di zaman awal, kita buat semacam restorasi, kita buat kembali, memikirkan bagaimana penyelamatan negeri ini, supaya dia berkah, supaya dia baik. Maka itu Bapak Ibu pernah dengar, oleh salah seorang ulama, di Afrika Selatan, kerunan India, tinggal di Perancis, dia pindah ke Kekasatan, kalau Bapak Ibu sudah ada Google, ditulislah, namanya komunitas murah itu. Dia bilang sama muridnya, kamu kalau mau belajar agama, kamu pergilah ke Pakistan, di sana orang kami hadis, menghampal ribuan hadis, biasa di mereka. Tapi kalau kamu belajar tentang kesultanan, pergilah kamu ke Bintan. Maka beberapa pakar-pakar dari Bari Eropa, Bapak Umar Fadilow, Abu Bakar Hegar, dan tokoh-tokoh Islam dunia yang pernah saya jumpa, Bapak tahu saya jumpa tahun berapa? Tuan Bari Besar. Saya pernah menjabat sebagai Bapak Ibu Pati, dan berumur saya, dia sholat, terjamaah, dia kendalkan saya sebuah mata uang Islam, yang bernama, Indah dan Dirham.